Rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 dilaksanakan di Hotel Jakarta di Kelurahan Teta Hadeng pada Kamis pagi. Rekor rek gosek ini dibuka sekretaris daerah Pemkap Sitaro Deni Kondoi dan dihadiri Ketua DPRD Sitaro, Kepala BPS Sitaro, Forkopimda dan Kepala OPD Pemkap. Rek gosek tahun 2022 menjadi angin segar pendataan sosial ekonomi di Sitaro. Hal ini terkait dengan banyaknya bantuan sosial yang diserahkan pemerintah sering tidak tepat sasaran. Menurut Kepala BPS Sitaro, pendataan Rek gosek diharapkan data yang diperoleh sangat akurat sehingga khusus untuk bantuan sosial ekonomi akan tepat sasaran karena data yang aktual. Pendataan ini akan dilaksanakan selama satu bulan penuh oleh petugas yang turun ke rumah warga dan akan dilakukan geotagging. Ini adalah program nasional di mana kami akan turun dari tanggal 15 Oktober sampai tanggal 16 November seluruh Indonesia serentak. Jadi registraan sosial ekonomi ini juga merupakan memang grand desainnya adalah satu saja data di mana data perlindungan sosial itu nanti akan dimutahirkan. Ketika kami pendataan awal ini yang memutahirkan itu adalah SKPD. SKPD dari desa dengan forum komunikasi publik. Jadi di forum komunikasi publik lainnya nanti akan data itu diverifikasi. Jadi diharapkan memang data ini akan menjadi data yang valid. Sementara itu sebagai bentuk dukungan mensukseskan RAKOR Rek gosek 2022 dilakukan penandatanganan dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, Kepala OPD, dan Forkopimda. Karena kedepannya data ini akan dipakai Bapelit Bangda Sitaro yang bisa diakses semua pihak dan disimpan di Dineskom Info. Jofri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara